Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan share tutorial Cara melaporkan penipuan di dana 2023 Masih lanjut langkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar dana Dan yang kemudian sudah subscribe Saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman Nah bagi kalian yang baru saja kena penipuan Segeralah melapor ke pihak dana Mumpung belum sampai 24 jam Kita harus segera melaporkan ke pihak dana Yang pertama silakan teman-teman screenshot riwayat transaksi penipuan kalian Misal teman-teman melakukan penipuan di bagian sini Misal silakan teman-teman screenshot aja Nah setelah itu teman-teman pergi aja ke aplikasi gmail yang sudah disediakan di hp android dan juga iphone Nah kemudian sampai disini teman-teman klik Nah ketikkan aja tulis disini Untuk emailnya itu silakan teman-teman ketikkan help ke ini help at dana.id Kemudian pilih Nah subjeknya ini adalah penipuan transaksi dana Di tulis email silakan teman-teman ketikkan aja Halo pihak dana Kami ingin melaporkan Nah kasus penipuan Baru saja kami Kena tipu Mohon bantuannya Nah setelah itu silakan teman-teman klik aja kirim yang ada di kanan atas ini Dan silakan tunggu aja balasan dari pihak dana Biasanya dana bakal mengirimkan dua email kepada kita Yang pertama itu email sebatas pemberitahuan Kalau email kita sudah diterima Kemudian yang kedua adalah email yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari pihak dana Yang harus kita jawab satu persatu ya teman-teman Nah ini sudah ada balasan dari pihak dana Silakan dibuka Nah disini ini adalah balasan yang pertama Hai bapak atau ibumu Terima kasih telah menghubungi customer cardana Pertanyaan anda dengan ID tiket telah diterima Ini sebatas pemberitahuan ya teman-teman Nah kita klik tampilkan lagi Nah disini kita dido Nah Jika transaksi terjadi di luar Nah disini ada ya teman-teman Selamat datang di customer cardana Terkait dengan keluhan dalam tindakan penipuan Jika transaksi tersebut terjadi menggunakan aplikasi dana Silakan membuat laporan melalui live chat dengan cara buka aplikasi dana Masuk ke menu riwayat atau history Pilih transaksi yang dikerukan Lihat pada sisi kanan pojok bawah Klik menu chat Pilih kendala atau transaksi terindikasi penipuan atau tidak Ingin melakukan transaksi ya Jika transaksi terjadi di luar aplikasi dana Top up to transfer dari rekening lain ke nomor tujuan dana Silakan isikan data-data berikut Jadi ada dua teman-teman Jika teman-teman tertipu dari aplikasi lain menuju dana Kita membuat email ke pihak dana Dengan membalas email ini ya Tinggal klik aja balas semua Tapi jika yang terjadi ini Kita mentransaksinya dari aplikasi dana Kita disuruh melalui aplikasinya Silakan teman-teman buka aja aplikasi Nah misal ini ya transaksinya Oke disini ada chat ya teman-teman Silakan teman-teman klik aja chatnya Nah kayak gini Ditunggu aja loading ya Nah disini silakan teman-teman lakukan Pemberitahuan ke pihak dana Terkait penipuan ya Berikutnya dan terus Nah silakan teman-teman sampaikan di bagian sini Kepada pihak dana Kalau teman-teman itu Sudah ditipu oleh orang lain ya Nah kalau kasusnya itu Dari aplikasi lain menuju dana Teman-teman buat laporan Nama pelapor, nomor pelapor Nomor telah rapor disini ya Teman-teman bisa langsung balas semua Sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini Dan dikasih nomor Misal teman-teman disini ya Silakan langsung jawab aja Misal nomor 1 apa Nomor 2 apa Nomor 3 apa Dan ketika disuruh memperlampiran Teman-teman tinggal klik aja Lampirkan file disini Lampirkan file Dan silakan lampirkan Bukti Ataupun AKTP ya Tadi disuruh KTP kita Kalau sudah silakan klik aja kirim Yang ada di bagian sini Teman-teman Oke itu saja penjelasan singkat dari kami Cara melaporkan penimpuan Di dana 2023 Semua tutorial ini bermanfaat Buat teman-teman Silakan like jika suka Subscribe jika berkenan Dan cantungkan di kolom komentar Jika ada yang ingin ditanyakan Dari kami Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton selamat menikmati